Oke lanjut part 2 Kiriman dari Seleman yang lanjutkan Part 1 itu Ini masih tersisa 2 MOSFET IRF 9C24N dan IRF Z24N Nanti kita cek ISR meter apakah masih normal Nanti kita langsung ganti ICBM nya Seperti biasanya ICBM KA3525 langsung aja kita ganti Dan kita tambahkan konektor IC nya Bagian belakang nanti kita lakukan pengecekan Di area driver Sebelum masuk ke MOSFET driver IRF Z24N dan IRF 9C24N nya Kita lakukan pengecekan di ini Transistor driver nya apakah Shot atau apakah ada yang shot antara kaki basis Terhadap konektor maupun Antara kaki basis terhadap emitter nya Kalau sampai Setelah satu ada yang bocor Bisa menyebabkan Arus atau tegangannya bocor Ke kaki nomor 11 dan kaki nomor 14 IC KA3525 Dan berakibat IC nya jebol atau rusak lagi Jadi ini fatal Untuk TR driver Y1 dan Y2 Ini 4 ini ya Ini paling pinggir Y2 Atau PNP Aslinya S850 S850 Bisa diganti pakai S1015 Yang tengah 2 ini Y1 Atau NPN Aslinya S8050 Tapi karena kan Seperti tadi ya Kaki nomor 1 Kaki nomor 2 Nomor 3 ini Urut BCE Maka kita ganti Pakai yang C1815 Biar susunan kakinya Urut ya BCE Kalau S8050 S850 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 Tengah basis ya Yang pinggir Kolektornya Sorry tadi yang C1815 Terbalik maksudnya ECB ya Urut Yang tengah itu kolektor Ini kan tengahnya kolektor ya Nomor 3 Kalau SMD Kalau SMD seperti ini Nomor 3 ini kolektor Ini juga kolektor Jadi nomor 1 Nomor 2 pinggir Nomor 3 kolektor Nomor 1 basis 2 emitter 3 kolektor Jadi diganti pakai C1815 Yang susunnya ECB Tapi dibalik Terus yang tadi Y2 sama Pakai S15 ECB Tapi dibalik Biar susunannya BCE Bukan Bukan EBC Beda Yang paling Pinggir Dekat dioda center ini Ini Eh kok deket dioda center Dekat dioda maksudnya Ini 4148 ya Dua buah ini Ini Y2 Atau PNP lagi Bisa diganti pakai A15 Dua center ini Center 15V Biasanya dua center ini Menyebabkan tegangan output Drivernya ini short Atau tegangan kaki gate Nospetnya hilang Atau drop ya Tupingnya ini Center 15V Ataupun ini Kapasitor 104 Atau 100nano Di kaki gatenya ini Short juga Kita cek dulu Kita lepas Mosfetnya Sekaligus kita ganti Untuk ICBM nya Dan kita cek Untuk output PSU nya Apakah normal atau enggak Oke Oke temen ini Mosfet IRF2 Yang sudah tadi sudah lepas ya IRF Z2410 dan IRF9 Z2410 yang terhisa dua tadi Ini jika dicek pakai ISR meter Dia terbaca sebagai resistor Atau dia Terdeteksi rusak Terbaca 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 sebagai nilai resistor Terbaca sebagai nilai resistor Terlebih terbaca 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 setiap secara fisiknya masih bawaan pabrik ya kaki kakinya kecil terus pendek ininya apa print-print nanya komponen masih asli pabrik nanti kita ganti pakai ini tuh ganti meng kita ganti pakai IRF-9540 ini ya kita ganti pakai MOSFET baru IRF-540N dan IRF-9540 yang ada yang K9 atau IRF-9540 sebagai P channel atau pengganti IRF-9Z24N ini P channel penggantinya IRF-9Z24N dan yang IRF-950 sebagai N channel atau penggantinya IRF-Z24N ini bisa ganti pakai ini ya karena spesifikasinya sama malah lebih tinggi yang ini ya daripada yang Z24N oke dan tadi ketika di cek ternyata tegangan suplainya dia over atau naik ya terlalu tinggi tegangannya ya biasanya untuk mesin laser lakoni itu mentok di 29 volt tadi kita ketika dinyalakan dia sampai 30 volt lebih ya saya coba tes yang outputnya power supply lihat di sini 33,2 33,3 38,4,3 44 naik terus ini ini pada saat power supply ya ini yang 12 voltnya stabil tapi yang ini PWM nya ini nggak stabil makanya karena dia tadi MOSFET drivernya atau MOSFET bawaannya itu jebol karena kan tegangan suplainya ini over ini suplai utama lho harus-harusnya ini suplai utama output dari power supply ini stabil di 26 volt sampai 29 volt mentok biasanya lakoni mentoknya 29 atau 28 volt itu udah paling tinggi ya kalau pengen aman ya di 25 volt ini sampai 33 itu rika pada optocouplernya atau pada IC regulator TOP224IN yang bermasalah tapi seringnya jalur teman ini ada jalur PCB layoutnya yang putus di tengah menyebabkan tegangannya nggak stabil atau tegangannya over seperti ini sampai 30 volt ya itu biasanya jalur putus atau seluruhnya korosi di tengah-tengah jalan kalau lampu warna merah nyala ini warna hijau nggak nyala tadi yang tegangannya over ya biasanya itu jalurnya putus di bagian jalur feedback atau optocoupler menuju pin IC control pin kontrol kaki nomor 1 yaitu pin kaki kontrol untuk IC TOP224IN sebagai regulator IC MOSFET power supply-nya kita akan cepat cek dulu dan disini sudah ada solideran jumper ya kaki nomor 4 optocoupler ini curiganya disini jalurnya putus sebab kita cek cek dulu untung disini belum saya pasang IC jika 3525 kalau udah dipasang bisa rusak lagi ya karena tegangnya over kalau over MOSFET driver-nya atau MOSFET IRF-nya jebol-jebol terus ketika diganti ya karena tegangannya terlalu tinggi oke teman-teman di sini sudah selesai saya service jadi mohon maaf untuk video kali ini suara saya suara saya itu kurang jelas ya mungkin agak belipet atau agak kurang jelas karena eh ini saya saryawan parah ya saya saryawan di lidah buat bicara susah ya kaya orang cedal ngomongnya ya ngomong dirai so makdang ngomong dirai so makdang ya ngomong dirai so makdang ya soangnya lo peis rapulah ya mungkin temen-temen harap alam kalau suara saya agak kurang jelas atau belipet karena saya saryawan di lidah itu ya kosong orang ngomong susah orang makan susah waduh-waduh susah ya oke di sini yang menyebabkan tegangan output power supply over itu adalah ini ya optocouple saya curiga pada optocouple terbenar ternyata ya optocouple rusak sudah saya ganti ini 817 sudah saya ganti terus jalur di bagian primer power supply juga baik emang lupas ini sudah saya sambung kembali dan optocouple di kaki nomor 3 menuju R6 R8 atau 6,8 ohm menuju kapasitor 4LQ 47mv 50V yang menuju ke kaki kontrol atau kaki-kaki nomor 1 VCTOP224IN sebagai kaki kontrol ya nomor 1 nomor 2 source nomor 3 drain nya di sini ada R juga saya tambahkan 100 ohm ya ini R dari tegangan 26V sampai 28V positif menuju diode zender ya ini R nya putus sebelumnya rusak ya atau putus nilainya melar arusnya 100 ohm atau 101 ya SMD tepat 101 ini saya ganti pakai 100 ohm setengah wad menuju ke kaki водor gendre yu da zender di sini zendernya jenner 24V com acto 28V centri ini berfungsi untuk membatasi tegangan yang masuk ke kaki optocouple ia ke kaki nomor 1 optocouple kubler bentuknya kayak led ya seperti ini saya tunjukkan nah disini teman ini ya ini skema punya saya ini kubler PC817 yang sering digunakan untuk power supply pada umumnya disini kan seperti led ya ini led nyala dan led ini dikontrol oleh sender ini ada sender 24 volt atau mungkin kalau di mesin Laszlaconi 28 tapi standarnya 24 ya mungkin nanti terbacanya sebagai tegangan 26-27 volt sender kaki anunda nya kalau ini kaki anunda ya kalau disini tadi dia kaki katoja katoja dapat positif 26-27 volt dan yang anunda langsung ke kaki nomor 1 kalau disini beda ya ini ini skemanya bukan skema mesin Laszlaconi cuma skema ohm aja kalau disini dia katoja nya langsung dapat VCC atau VCC suplai utama 24-28 volt langsung ke kaki katoja dan anudanya dia dapat resistor di kebalik ya tadi yang disini katoja nya dapat di dapat resistor 100 Ohm dan anudanya langsung ke kaki nomor 1 kalau disini kebalik ya ini kaki katoja udah up to couple dapat ke ground dan anudanya dapat ke anudanya juta center seperti itu untuk prinsip atau skema umum ya untuk power supply untuk fitur power supply dan dia disini bagian kaki nomor 3 sama kaki nomor 4 nya dia dapat juta IN448 dan center 8V2 tapi ini katoja umum ya kalau di mesin Laszlaconi dia kaki nomor yang terhubung ke resistor 6 R8 jadi yang ini itu skema umum ya dia masih menggunakan power final MOSFET nya pakai final MOSFET dan penggeraknya dia menggunakan kapasitor dan transistor drivernya ini S850 atau NPN dengan konfigurasi diode sender 8,2 volt untuk pembatas tegangannya ya ini sudah selesai dan ini bagian PWM juga banyak sekali komponen yang rusak terutama bagian transistor drivernya ini TR driver ternyata bermasalah ya sebelumnya itu masih aman-aman aja pas pengecekan di awal ternyata setelah setelah saya rapikan TR nya rusak yang saya jelaskan sebelumnya ini adalah 4 TR driver i1 dan i2 untuk output PWMA dan PWMB dari IC KA3525 ke kaki basis dan kaki emitternya dia output ke bagian kapasitor dan jenderal 15 volt yang selanjutnya masuk ke kaki setiap di setiap kaki gate MOSFET IRF baik itu IRF Z2410 yang N channel maupun yang P channel yang IRF9Z2410 dia kebalik ya kalau N channel ya dapat 5 volt outputnya langsung dari transistor driver tapi yang untuk yang P channel karena dia main di gate nya negatif maka dia kebalikannya kalau diukur terhadap ground disini harusnya 20 volt yang P channel untuk kaki gate nya tapi untuk yang N channel diukur terhadap ground tetap 5 volt tapi ketika kaki gate IRF9Z atau yang P channel diukur terhadap positif dia harusnya juga terukur 5-6 volt seperti itu ini TR driver nya saya ganti pakai C815 S815 sebagai pengganti Y1 karena susunan kakinya urut ya enak kalau pakai ganti kalau diganti pakai S850 yang versi deep seperti ini tuh kaki basisnya di tengah jadi agak susah mending ganti pakai C815 seperti ini untuk NPN nya untuk pengganti Y1 dan untuk pengganti Y2 pengganti S850 S850 menggunakan A1015 disini ini pokoknya A1015 sebagai ganti Y2 kaki juga urut ya ECB ketika dibalik BCI jadi enak pemasangannya ini center 15 volt juga diganti karena sebelumnya short bocor antara kartu dan anoda makanya tegangan gate nya MOSFET itu ngedrop agak drop dan frekuensi kerjanya gak stabil dan naik turun naik turun ini R yang sebelumnya diganti sudah saya rapikan yang pakai 1 ohm dapat positif supply VCC atau positifnya 26-28 volt masuk ke kaki short MOSFET IRF9Z24N ini ada dua ya MOSFET IRF9Z24N kaki short kaki short atau kaki nomor 3 nya dapat positif 26-28 volt melewati resistor fuse ini 1 ohm yang N channel kaki nomor 3 nya atau IRFZ24N nya dia dapat ground dan ini saya jumper untuk bagian output ya output drain output B saya jumper menuju ke konektor output trafo oscilator trafo GDT di bagian belakang itu ini yang dua ini output output B driver PWM yang dua ini feedback ya kontrol arus untuk sensor arus dia masuk ke diuda diuda IN418 dan selanjutnya akan diolah ke op-amp nya CA340 oke jangan lupa disolder ulang untuk semua komponen ya karena podul PWM mesin lasrakoni kalau soldernya kendor menyebabkan api kecil atau tidak maksimal hasilnya sekarang kita nyalakan ini sudah saya pasang untuk tegangan primernya 308 atau 320 volt ini ground saya tancap atau saya pasang ke body tengah kaki tengah 7812 IC regulator 12 volt untuk osciloscope kita langsung masuk ke sini kita pasang ke output drain nya sini ya kaki tengah output drain yang channel satu dan channel dua kita bandingkan nanti ya untuk hasil pembacaan PWM nya dan nanti juga kita akan bandingkan untuk pwm eh gelombang pwm di kaki gate nya atau kita lihat dead time nya di setiap mousepad IRF jadi nanti beda ya untuk dead time di gate driver ataupun di output driver nya beda nanti hasilnya untuk gelombang nya kalau frekuensinya sama harusnya kalau frekuensi jomplang itu masih bermasalah di sini sudah saya nyalakan untuk osciloscope ini kita nyalakan oke di sana pwm sudah bekerja ditandai dengan bentuk gelombang pwm di output driver tadi di kaki tengah ini saya mau buat IRF Z24n maupun IRF Z24n ini coba saya perbesar untuk eh saya akan per dif nya ya lebih lebih saya lebarkan nih bentuk gelombangnya biar bisa baca ini ya dia ini yang biru gel dua yang saat yang kuning salah satu ini belum sempat mati belum sempat dia off yang kuning sudah nyala duluan ini itu di output driver nya dan frekuensi terbaca 108,9 kHz dengan VRMS atau Vmin nya 14,4 volt DC ya itu terbaca sebagai DC sebenernya tapi tegangan DC nya ada frekuensi pwm nya bukan tegangan DC biasa kalau diukur pakai AC bisa tapi ngacau ya kayaknya tapi kalau diukur tuh tegangan terbaca terbaca sebagai DC voltage ya ini peak to peak nya 31,4 atau 30,8 volt dan duty cycle nya terbaca 56,9% cukup bagus ya kita coba pegang untuk transistor yang setelah diganti transistor driver nya disini coba saya pegang tidak panas kita coba pegang MOSFET IRF nya normalnya anget ya karena itu deaddam nya tuh mepet banget ya anget anget normal ya kita cek tegangannya pakai ini ya kita bandingkan pakai yang tadi ini 14,57 output drain nya atau kaki tengah nya coba cek frekuensi pakai ini 108 sama ya kayak tadi 108 kHz ya oke sekarang kita cek tegang suplai utama ya sampai lupa ini suplai utama setelah diganti di optocoppler dan setelah diganti R100 Ohm dioprek-oprek yang jalurnya banyak putus suplai utama sudah normal kembali ke 25,58 atau 26V DC stabil nggak ada naik turun tegangan ini tegangan 12V nya untuk suplai ACPWM 12V dari output kaki nomor 3 L7812 sudah oke ini yang negatif untuk menyalakan kontrol arus di bagian panel depan negatif 12V nya terbaca negatif 4,37 dan positifnya 12V plus normal selisih sedikit nggak apa ya antara tentang yang real negatif sama real positifnya ada selisih itu wajar sekarang kita cek di kaki nomor 8 IC KA3525 disini kaki softstar harus terbaca 4,7 sampai 5V kalau normal ada normal ini softstar ya dia dapat suplai tegangan dari transistor yang ada di jalur sensor thermal atau sensor suhu ya thermistor kalau sensor suhunya belum terpasang maka dia lampu C ini nyala ya lampu jadi C ini nyala atau over current protection nya aktif jadi PWM nggak kerja jadi jangan lupa untuk jamper bagian sensor arus ketika servis modul BPM mesin laslakoni kalau nggak di jamper OCP aktif karena pin 8 ini tidak merupakan tegangan 4,8V 4,8V ada karena ini bagian sensor suhunya saya jamper ini di kaki kaki termistor eh kaki SCR kita cek tegangannya kaki nomor 3 10,57 kaki tengah 0 kaki tengah 0 kaki nomor 3 0 juga kaki nomor 3 eh kaki nomor 3 eh kaki kaki nomor 3 eh dan dikaka output output B kita cek ya output a pwm langsung dari IC 5,3 Vol disitu stabil dan output kaki 11 sebagai output b ya 14 baik atur P5,4 stabil Oke ini supply tadi 25,6 dan normal kaki nomor 7 C340 12 volt ada normal semua jadi tidak ada masalah udah Alhamdulillah sudah josnya tinggal nanti kirim ke Sleman ya Sleman Yogyakarta jadi lampunya ini mati ya coba saya ganti ya lampunya mati ini sudah normal untuk meswah modul mesin laslaco nih dan sudah sip lah mantap tinggal di bungkus nanti untuk dua pwm ini sudah siap kirim ke Sleman Yogyakarta mantap ditunggu Mas untuk barangnya sudah jadi Oke mungkin untuk video kali ini cukup sekian jadi saya sendiri kurang lebihnya mohon maaf pasti segitu banyak saya ngomong banyak sekali kesalahan dan kekeliruan saat saya menjelaskan apa yang saya disini dia tidak bermaksud mengguruh cuma hanya sekedar sharing-sharing saja apa yang saya punya akan saya bagikan terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat walaupun fikiran komentar Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya